selamat menikmati sekitar 100 derajat fahrenheit itu antara 36 dan kita lihat ada yang mainan itu namanya unicycle bagaimana kalau kita coba tanya sama dia gimana sih cara mengendarai unicycle let's go kita akan belajar bagaimana mengendarai elektrik unicycle kali ini kita menggunakan elektrik unicycle merek Inmotion V3 Pro disini Inmotion V3 ini menggunakan 2 ban mari kita lihat ini ada 2 ban dengan demikian ini lebih jauh lebih stabil dibandingkan dengan 1 ban saja nah V3 Inmotion versi Pro ini disini dia menggunakan bluetooth dimana bisa mendengarkan musik sambil kita mengendarainya oke teman-teman mari kita coba belajar bagaimana mengendarai elektrik unicycle ini oke 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 nah kita sudah hidupkan oke ya untuk mengendarai elektrik unicycle ini pertama ya letakkan kaki kanan anda ya di pad sebelah kanan ini tapi jangan ditekan dulu ya just sekedar ditaruh ya tanpa perlu ada penekanan dimana nantinya pad yang ini akan menempel ke betis kita disini ya kan nah seperti ini dia akan menempel seperti ini nah jika sudah begini ya kita tinggal angkat kaki kiri kita dan letakkan di tempat dudukannya disini ya dengan demikian kita bisa bisa langsung naik gitu ya mari kita coba sekarang ya nah satu dua tiga nah tinggal jalan kan nah untuk jalan nih ini gampang ya kalau jauh nggak kedengeran bukan angkat itunya ya bukan angkat itunya ya oke untuk jalan ya anda hanya menekan kaki anda tuh seperti begini ini kaki anda ya anda tekan begini ya dua-duanya nih itu maju ke depan anda tekan ke belakang ya ya itu akan mundur ke belakang ya kan kalau mau belok ya belok ke kiri tekan seperti ini ya nah kalau mau belok ke kanan tekan seperti ini ya nah itu jadi gampang maju mundur kiri kanan nah itu yang dilakukan oleh kaki anda alright nah mari saya akan contohkan ya sekali lagi taruh di sini ya naik maju belok 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 ya kan belok nah ini belok ke kiri ya sekarang kita coba belok ke kanan ya kan kanan lihat kakinya kanan kanan ya belok ke kanan ya kan kanan ya terus ya mundur 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 maju ya kan belok ke lagi kanan 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 setelah ke kiri 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 kan gampang kan nah hanya butuh hanya latihan saja ya kan terutama bagaimana menaiki itu dengan teknik yang benar kebanyakan orang-orang pertama kali menggunakan seperti ini ya nah ini berbahaya karena benar bisa terungkuk jatuh ke depannya dulu seperti ini gini gini kanan gila-gila terus kanan karena akan susah untuk tegak lagi jadi yang benar seperti yang saya contohkan tadi taruh kaki sebelah sini ya dan loncet nah tinggal jalan lurus tekan dikit ya kan semakin tekanan lebih banyak ya itu akan semakin cepat jadi jangan terlalu banyak ya kan sementara anda masih belajar oke sekarang saya akan jelaskan mengenai In Motion In Motion itu salah satu merek unicycle dengan apa dengan dua roda ini versi V3 Pro V3 Pro itu berarti kita bisa mempare bluetooth device ya peralatan bluetooth supaya kita bisa menyalakan speaker disini disini ada dua speaker depan belakang nah disini juga ada lampu kalau kita maju ke depan lampu akan nyala warna putih dan yang di belakang akan menyalakan merah ya jadi kalau kita maju nah depan ada merah jadi kita aman kalau kita berjalan di tempat apa tempat gelap ya ini punya automatic sensor jadi kalau malam itu lampu otomatis nyala kalau siang lampu akan mati ya kan coba kita menggunakan fitur apa musiknya ya nah ini kita sudah mempare dengan bluetooth ya kan nah kita bisa dengarkan ini kita bisa nyetip bisa jalan sampai dengarkan musik gitu kita bisa bertoyanggo ya sanggut sampai jalan kecepatan emotion ini bisa jalan dengan kecepatan maksimum 15 km per jam ya dengan jarak tempur sampai 25 km puter ya kan kalau kita hanya gerakin puter-puter di lapangan parkir mungkin bisa sampai 3 jam ya kita menggunakan ini oke jadi kayak gitu dulu bagaimana caranya untuk mengendarai unicycle atau one wheel jadi kalian bisa subscribe like share bila kalian suka video ini ciao selamat menikmati